5 rumah warga Parit V, Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami kerusakan akibat terdampak abrasi sungai di daerah itu. Ketua RT10 Kelurahan Kampung Nelayan, Muhammad Zais mengatakan, abrasi terjadi hari Sabtu siang sekira pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Rumah yang terkena dampak yakni milik Zainal, Saputra, Aidah, Firdaus, dan Samsudin. Belari dia, rumah warga ada 5 buah rumah yang kena, sekitaran dari rumah itu sekitar 15 meter di laut ini Pak. Ada juga kompeng ini telam gitu kan, rumah-rumah pun yang sebelah sana itu Pak, agak mengerikan juga itu Pak. Jadi beliau itu tidak bisa dia tinggal di rumah dia untuk sementara waktu malam ini kan. Mungkin tak bermukim di mana lah beliau-beliau nih, masyarakat ini kan. Karena keadaan rumah itu memang menakutkan Pak itu kan. Pak, untuk bangunan yang jadi korban longson ini bangunan dapur itu Pak? Itu bangunan sebagian belakang, dapur, dan lagi alat-alat dapur mereka itu sudah habis anjut ke bawah air tadi itu Pak. Ada lagi kan. Jadi mungkin untuk beliau ini masak pun malam ini mungkin agak kesusahan juga. Tapi bagaimana caranya nanti itu kan? Nah itu terus bangunan kayu ya? Bangunan kayu, merata. Terus kapan Pak? Kronologinya bagaimana itu Pak? Mulai nafungan surga gitu. Itu pertama kejadian kalau menurut kecerangan warga. Pas dia pulang dari laut, naik ke atas jembatan, langsung rap, langsung bunyi dia gitu kan. Tapi masyarakat ini berhampuran dia lari Pak. Kondisi air bagaimana Pak? Kondisi air sangat kering sekali itu. Surut ya Pak ya? Iya surut. Pak, rumah siapa Pak yang kena nih? Rumah pertama rumah Enzainal, yang kedua rumah Kandido Saputra, yang ketiga rumah Aida, yang keempatnya rumah Pirdaus, yang kelima Samsudin. Ya ada lima rumah, enam kakak. Yang kena nih bagian belakang semua Pak ya? Iya belakang semua. Tapi yang bagian depan terancam lho Pak? Bagi yang depan saya rasa kurun terancam gitu Pak. Karena dia, beliau sudah ternilai kini rumah. Di rumah rumah itu gak boleh jadi benar? Ya, sepatutnya letaknya sudah jauh ke atas. Ya, perkiraan cerugiannya tau ya Pak? Nah ini kita belum tahu nih Pak. Berapa meter Pak dari sunai kita, sehingga habis rumah bangun warga nih Pak? Ini sekitar 10 meter lah Pak. Eko Siswono, Metro Jambi TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.